Oke, halo guys, balik lagi sama kakak di RNF Channel Semua bisa kalau belajar Ya, seperti janji kakak kemarin, kakak sekarang pengen mengajarkan Cara cepat untuk mengkonversi bilangan dari desimal ke binar Kemarin kan kita udah sama-sama belajar untuk mengkonversi dengan cara umum Namun seperti yang kita rasakan bersama, pengerjakannya cenderung lebih lama ya Ya, kalau misalnya untuk UAS, UTS, dan latihan-latihan soal mungkin sedikit memakan waktu Dan itu merugikan banget buat teman-teman ya Maka dari itu kita coba sama-sama untuk mempersingkat cara pengerjaannya Nah, disini teman-teman bisa lihat ada tools atau alat bantu yang kita gunakan Untuk pengerjaannya nanti Kenapa angkanya 2 semua? Karena kita acuannya adalah binar Simbol angka binar, ini 2, 0, dan 1 Nah, diatasnya itu adalah pangkat-pangkatnya Ini besarnya pangkat tergantung dari besarnya bilangan desimal yang ingin diketahui Ya gitu ya Lalu kita coba langsung aja untuk menyelesaikan sebuah teka-teki Sebuah soal Kakak punya soal Misal Kakak memiliki bilangan desimal sebesar 128 Jika kakak ingin konversi ke dalam bentuk binar Berapakah nilainya? Kayak gitu Nah, caranya Main Nah, caranya sederhana sekali teman-teman tinggal Compare aja Antara nilai 128 ini dengan pangkat yang tersedia disini Kita tulis dulu deh Nilai dari perpangkatan ini 2 pangkat 8 Yakni 1 2 Eh, sorry, sorry 2 pangkat 8 yakni 256 2 pangkat 7, 128 2 pangkat 6, 64 2 pangkat 5, 32 2 pangkat 4, 16 2 pangkat 3 Itu 8 2 pangkat 2, 4 2 pangkat 1, 2 Dan 2 pangkat 0, 1 Ya, kita komper sekarang Lakukan komperisasi 256 dengan 128 besar mana? Besar 256 Maka Kolom pertama Yang ada disini Itu Kita buat 0 Atau kita tidak gunakan Karena melewati Batas Dari Nilai 128 ini Sehingga kita tuliskan Kolom pertamanya 0 Kayak gitu ya Aduh, kalau 128 Berarti kita langsung ketemu Yaudah, kita ganti soalnya Jadi, 138 ya Biar asik Nah Kayak gitu Selanjutnya Kita cek disini 128 dengan 138 Besar mana? Besar 138 Karena besar 138 Maka kita kurangi Sebelum kurangi Kita Beri angka 1 dulu Di kolom kedua Karena 138 Atau kondisi ini Terpenuhi 138 Kurangi 128 Sisanya berapa? 10 ya Disini Sisanya menjadi 10 Nah, sekarang kita lakukan Konversi Eh, konversi Komperisasi terhadap Kolom lainnya 10 dengan 64 Besar mana? Besar 64 Maka Kolom yang ketiga ini Kita beri nilai 0 Terus kita lanjut lagi 10 dengan 32 Besar mana? Besar 32 ya Maka kondisi ini Tidak terpenuhi Kita tulis 0 lagi disini Kita komper lagi Antara 10 dengan 16 Besar mana? Besar 16 Maka Kita tulis 0 disininya Terus 10 dengan 8 Nah, 10 dengan 8 Besar 10 Karena kondisinya terpenuhi Maka kita tulis disini 1 Dan kita lakukan pengurangan 10 kurangi 8 Sisanya 2 Ya, sekarang nilai kita Adalah sisa 2 Kita lalu lakukan Konversi Eh, komperisasi lagi 2 dengan 4 Besar mana? Besar 4 ya Maka Kita beri nilai 0 Kita komper lagi 2 dengan 2 Sama ya Kalau sama kita langsung Saja Disini terpenuhi Kondisinya Kita tulis 1 2 kurang 2 0 Sudah habis Karena sudah habis Maka Si Angka Atau kolom yang berada Di paling terakhir ini Menjadi 0 juga Kayak gitu Oke Gimana? Cepat kan? Cepat kan? Cepat lah Ini adalah nilai Biner dari 1 38 Nilai binernya Beda Kalau misalnya kemarin Kita harus bagi-bagi dulu 1 38 Bagi 2 1 Terus sisanya Dibagi lagi Dibagi 2 Kayak gitu Capek lah Kalau ini tinggal Melakukan komparisasi Antara nilai Yang ditanyakan Dengan Tools yang kita punya Dan ingat Teman-teman Pangkatnya Semakin besar Maka Si nilai Desimalnya Juga Semakin besar Tapi kalau Pangkatnya Semakin kecil Yang kita gunakan Maka nilai Desimalnya Tentu Semakin kecil juga Contoh ini Ini 1 3 8 2 5 6 Nggak dipakai kan? Jadi kita mulai Dari 1 2 8 Atau 2 Pangkat 7 Aja Kayak gitu Simple kan? Simple dong Kita coba Contoh soal Lainnya Misal 1 Mau berapa Request 162 Desimal Berapa Biner Yuk kita kerjain cepat 162 Dan 256 56 Besar ini ya Kita tulis 0 Disini 162 Dengan 128 Besar ini ya Kita tulis 1 Disini Dan lalu kita kurangkan 162 Dikurangi 128 34 34 34 ya 34 Betul Sehingga nilai acuannya menjadi 34 34 dengan 64 Besar 64 Kita tulis disini 0 34 dengan 32 Besar 34 Maka kita tulis 1 disini 34 34 Kurangi 32 Sisa 2 2 dengan 16 Besar 16 Kita tulis 0 2 dengan 8 Besar 8 2 dengan 4 Besar 4 2 dengan 2 Nilainya sama Kita tulis 1 Karena 2 dikurang 2 Sambil dengan 0 Maka 2 pangkat 0 Kita kosongkan saja Inilah hasilnya Oke Mudah Mudah dong Ya Kalau gitu Cara cepatnya Kakak akhiri Sampai disini Pertemuan selanjutnya Kita akan bahas Bagaimana cara Untuk Konversi dari Desimal Ke oktal Oke Dari kakak sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video